Intro Program Studi Teknik Mesin Merupakan salah satu program studi di Institut Teknologi Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sejak awal 2020 Intro Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas PT Komatsu Indonesia menjadi Mitra Kerja Magang Industri mulai April 2021 Intro 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 Di 2020, Pemintaan Pemintaannya adalah 140 ton per tahun untuk konsumsi di tegal Tapi di 2021 prediksinya adalah sekitar 400 ton per tahun Ada pun sampai semuanya adalah 2 miliar Tapi kondisi sekarang kita dikencangin untuk mencapai 2 miliar dari beberapa tahapan Beberapa kebijakan internal termasuk pembentukan tim MBKM telah diberlakukan di Institut Teknologi Indonesia Intro Sebagai langkah awal pelaksanaan MBKM dilakukan kunjungan ke PT Komatsu Indonesia oleh Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Program Studi Teknik Mesin pada bulan April 2020 Intro Kerja Magang melibatkan 4 mahasiswa program studi teknik mesin IT Kerja Magang melibatkan 4 mahasiswa program studi teknik mesin IT Yaitu Ismail Nurfahmi, Reza Nurrohman, Asep Firman Syah, dan Indra Wirawid Yadana Kerja Magang dilaksanakan selama 6 bulan Di mana 2 bulan pertama dilaksanakan di PT Komatsu Indonesia dalam bentuk class activity Dengan tujuan agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan budaya kerja industri manufaktur Artinya apa? Kalau kita mau merubah risetnya Maka Sebanyak waktu kompor penyumban ini juga harus diubah Intro Kemudian dilanjutkan di supplier PT Komatsu Indonesia di daerah Tegal selama 4 bulan untuk melakukan improvement proses benefactor Intro Pada tanggal 27 Mei 2021 Dilaksanakan serah terima 4 mahasiswa program studi teknik mesin Institut Teknologi Indonesia Dari PT Komatsu Indonesia kepada suppliernya yang berada di Tegal yaitu PT Milako Teknik Mandiri, PT Japra Mandiri, PT Prima Karya, dan PT Intan Pratama Jaya Untuk melaksanakan kerja magang guna improvement safety, low quality delivery and cost Intro Selama 4 bulan kerja magang di supplier Keempat mahasiswa menemukan defect pada beberapa proses manufaktur Yang kemudian dicarikan improvementnya oleh keempat mahasiswa tersebut Intro Hasil improvement dari para mahasiswa peserta magang dipamerkan pada acara launching tanggal 10 Juni 2021 Dengan judul Revitalisasi Industri Alat berat dengan program Link and Match Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau Kerja Magang Yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal PT Komatsu Indonesia Supplier PT Komatsu Indonesia Rektor Wakil Rektor Dan Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia Mahasiswa kerja magang Dan para undangan dari Himpunan Industri Alat Besar Indonesia atau HINAB Setelah kegiatan magang selama 6 bulan berakhir PT Komatsu Indonesia Menyelahkan kembali mahasiswa magang ke Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia Penyusunan laporan kegiatan riset terkait implementasi MBKM dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 Dengan output video kegiatan, analisis survei populasi, dan artikel MBKM yang dipublikasikan pada beberapa media masa dan media sosial Penyusunan melakukannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Marzana Aziz Iskandar Rektor Institut Teknologi Indonesia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Komatsu Indonesia yang telah bekerjasama dengan ITI dalam memfasilitasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau NDKM dalam kegiatan pembelajaran kerja magang bagi mahasiswa program studi teknik mesin Institut Teknologi Indonesia. Kegiatan ini telah dikonversikan ke dalam 20 SKS mata kuliah sehingga tidak lagi berlampak pada perpanjangan masa studi bagi mahasiswa peserta magang. Dengan demikian tercipta kesesuaian program yang diajarkan juga tercipta sinergi dengan kebutuhan industri dan tidak akan ada lagi gap antara lulusan perguluan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja serta terjadi pengembangan materi ajar perguluan tinggi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan industri. Indikator keberhasilan lainnya adalah salah satu mahasiswa teknik mesin ITI peserta magang yaitu Ananda Asep Firmansyah telah direkrut oleh PT Komatsu Indonesia sebagai develop engineer setelah melalui sejumlah tahapan seleksi PT Komatsu Indonesia. Telah mengenal dengan baik kinerja Asep selama magang mulai dari attitude, daya juang sampai pada kompetensi Asep yang sesuai dan bermanfaat untuk PT Komatsu Indonesia. Harapan saya semoga program ini tetap berlanjut dan lebih ditingkatkan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya, Prof. Dr. Ingeniur Dita Swastianti, SIIPM adalah dosen pemimbing mahasiswa kerja magang di PT Komatsu Indonesia. Video ini merupakan salah satu gambaran kegiatan MPKM khususnya kerja magang yang sudah terlihat dampaknya bagi mahasiswa, mitra, dan program studi teknik mesin Institut Teknologi Indonesia. Video ini menampilkan tahapan bagaimana kami menyiapkan kegiatan MPKM khususnya kerja magang mulai dari penjajakan kerjasama dengan industri multinasional tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan kerja magang 2021. Terima kasih kepada Dikti yang telah mempercayakan kami menerima hibah program kompetisi kampus merdeka dalam bentuk insentif atau bantuan mahasiswa MPKM dan kerja magang. Kerja magang mahasiswa membawa manfaat untuk banyak pihak. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya di dunia kerja sehingga dapat beradaptasi ketika mereka lulus nanti. Dapat disetarakan ke dalam 20 SKS mata kuliah sehingga MPKM tidak akan menambah masa studi mereka. Salah satu mahasiswa MPKM kami setelah lulus diterima sebagai staff engineer di Asia Development Center dengan gaji minimal 1,2 kali UMR. Ini merupakan kontribusi untuk IKU I dan IKU II. Kemudian bagi mitra, PT. Komase Indonesia memperoleh staff engineer tanpa harus melalui proses rekrutmen yang panjang yang pasti membutuhkan waktu dan biaya. Di saat itu, PT. Komase Indonesia akan memperoleh improvement dari mahasiswa kerja magang berhadap proses manufaktur. Ini merupakan kontribusi untuk IKU VII. Kemudian bagi perguruan tinggi, manfaatnya adalah meningkatkan kompetensi lulusan berhasil mengkonversikan nilai kerja magang ke dalam 20 SKS mata kuliah. Kemudian perguruan tinggi berhasil memperoleh kerjasama dengan mitra yang berkomitmen menyerah lulusan dan melaksanakan kegiatan MPKM. Ini merupakan kontribusi untuk IKU II dan IKU VI. Harapan kami semoga program MPKM kerja magang tetap berlanjut baik dengan hibah PKKM ataupun tanpa hibah PKKM, serta lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secara terah untuk ke semua. Terima kasih untuk kesempatannya untuk komatsu Indonesia bisa berpartisipasi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MPKM ini. Ini sesuai dengan visi komatsu Indonesia untuk berkontribusi bagi bangsa ini dan juga misi kami untuk bagaimana ikut mengembangkan sumber daya manusia yang bernilai bagi bangsa. Dengan program MPKM ini, komatsu Indonesia bisa berbagi mengenai ekspertis, baik pengalaman maupun kompetensi di bidang manufaktur alat berat. Dan kemudian kami ingin memberi bekal, kami menyebutnya ini adalah monosukuri. Jadi bekal monosukuri ini kami akan berbagi kepada para mahasiswa yang ikut MPKM. Kemudian setelah program monosukuri ini, mereka akan mendapatkan bekal dan pengalaman untuk kemudian dipraktekan kepada industri-industri pendukung dalam supply chain. Kami akan terus berupaya supaya program ini menjadi lebih tepat guna, efektif, dan bersama-sama dengan perguruan tinggi dalam hal ini, Institut Teknologi Indonesia, kami akan sama-sama berupaya menyempurnakan program ini supaya lebih efektif. Sekian dari kami di komatsu grup Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Menanggara dari PT. Jakalemani 3. Dalam ini sebagai vendor PT. Komatsu Indonesia telah menerima di dalam program Menteri Kabupaten Bajar Kapus Menteri A dari Institut Teknologi Indonesia. Kami sangat merasa menerima kasih kepada kami, kepada kami, di atas produk ini, di mana banyak kumpulan-kumpulan yang dikenal oleh parahmatiswa untuk kemajuan dan perkembangan industri kami. Secara khusus, secara umum kepada industri kecil dan di daerah. Saya berharap kumpulan ini tetap dilalikkan di tahun yang lebih jelas, lebih tingkatkan di tahun yang lebihnya sebagai parameter untuk kemajuan industri daerah dan bekal pengalaman untuk parahmatiswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jidak. Perkenalkan, nama saya Asif Firmansyah dari program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia. Saya adalah salah satu peserta magang di PT. Komatsu Indonesia yang ditempatkan di PT. Jepra Mandiri Tegal, merupakan supplier dari PT. Komatsu Indonesia. Manfaat dari kerja magang ini adalah saya beradaptasi dengan lingkungan kerja proses manufaktur di industri alat berat, meningkatkan kompetensi upskill dan softskill. Kinerja magang ini dikonversikan ke dalam 20 SKS mata kuliah, sehingga saya dapat selesai studi tepat waktu. Dan pada akhirnya, saya berhasil direkrut menjadi develop engineer di PT. Komatsu Indonesia. Semoga kegiatan ini lebih berlanjut dan lebih maju lagi. Kampus mereka, Indonesia Jaya. Kegiatan MBKM membawa manfaat untuk perguruan tinggi dan industri dengan tujuan meningkatkan kompetensi lulusan serta menyiapkan pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Terima kasih kepada Ditjeng Ditti atas bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa PTS tahun 2021. Sehingga kegiatan penelitian kebijakan MBKM ini dapat terlaksana dengan baik. Merdeka Belajar Indonesia Maju